Suara tak dikenal, Sebastian menatap bar yang ada di hadapannya, disinilah dia akan memulai bisnisnya dengan seseorang yang mampu memberikan pengaruh besar. Dia keluar dari mobilnya dan menatap sekitar, dan berharap tidak ada yang mengenalinya disini, namun sepertinya hari ini adalah hari buruk untuknya. Sebastian melihat sosok yang tidak asin di ujung jalan di mana sosok itu sedang berhenti bersama rombongan mogi lainnya. Sebastian mendekat, dia harus mengkonfirmasi sesuatu. Dad, ucapnya pada seorang pria yang sedang berjengkrama dengan pria lainnya, Bahas apa yang kau lakukan disini? Ada yang harus aku lakukan dan kenapa kau disini bersama rombongan ini? Hei, apa maksudmu dengan rombongan ini? Tanya salah satu premotor itu tidak menyukai nada bicara Sebastian, Yang mana membuat Arnold menghibaskan tangannya? Dia akan menjadi ayah, jadi sedikit sensitif. Ah, pantas saja. Ucapnya tidak lagi menghiraukan mereka. Aku mencoba hobi baru, dan membawa anak itu. Tanya Sebastian sambil menunjuk sosok yang tidak asing dengan matanya. Mike, siapa kakakmu? Ucap Arnold. Halo Bas, kenapa dia disini bersamamu? Karena dia anakku, dia tertarik dengan dunia motor ini, Jadi aku mengajaknya untuk melakukan tour bersama mereka sebelum hari ulang tahunnya. Kau melakukan segalanya untuknya? Oh, ayolah, hanya dia yang menemani ku saat sendirian. Ucap Arnold mengusap rambut milik Mikael, Yang sedang memakan es krim sambil duduk di motor besar itu. Kudengar usahamu berkembang pesat, Sepertinya perusahaan daddy tidak lagi kau butuhkan. Itu hanya usaha kecil bukan? Aku akan mendapatkannya bagaimanapun caranya. Itu perusahaan milik Mumi juga, Dan aku anaknya. Apa Nana tahu kau bekerja di jam ini? Tanya Arnold menatap jam tangannya, Yang mana membuat Sebastian berdahem? Ya, dia tahu aku pergi. Nana terbangun, dia mengerutkan keningnya saat mendapati Sebastian tidak ada di sampingnya. Kemana suaminya itu? Pikirnya sambil mengedarkan pandangan. Ini dini hari, bahkan seharusnya seorang manusia terlelap dengan damai. Tapi kemana sosok yang seharusnya menjaganya itu? Membuat Nana mengecek kamar mandi tapi tidak mendapatkan jenis sana. Membuatnya turun ke lantai bawah dengan kepala yang penuh dengan pertanyaan. Tidak mendapatkannya dimanapun, Nana mengetuk pintu kamar EP. Nyonya, ada yang bisa aku bantu? Kamu lihat Sebastian? Tuhan keluar karena ada hal darurat. Dia tidak membangunkan Anda karena Anda sedang terlelap. Nana menarik napasnya dalam. Tidurlah lagi, maaf membangunkanmu. Anda ingin sesuatu? Bisa buatkan aku teh hangat? Tentu Nyonya, ucap EP segera melakukan apa yang diinginkan oleh sang majikan. Sambil duduk termenung, Nana berpikir kenapa pergi di jam seperti ini? Ini bukan hal biasa. Ini teh Anda Nyonya. Terima kasih. Kau boleh pergi EP lanjutkan tidurmu. Sebaiknya Anda juga demikian. Nana menganggung dan menikmati kesendiriannya di sana. Dia ingin menunggu Sebastian pulang. Namun selama jam berputar selama satu jam, tidak ada tanda-tanda pria itu akan pulang. Yang membuat Nana khawatir dia kembali ke kamarnya, membuka ponselnya dan menelpon sang suami. Panggilan pertama dan kedua tidak diangkat, tapi Nana tidak berhenti mencoba menghubunginya. Sampai akhirnya, Halo? Nana menegang ini bukan suara suaminya. Halo? Maaf nyonya, Tuhan sedang berbicara dengan koleganya, jadi saya yang mengangkatnya. Baiklah. Paksaan Sebastian keluar dari ruangan di salah satu bar itu, sebuah ruangan yang sengaja dia sewa untuk berbicara dengan calon koleganya. Begitu keluar, dia memperlihatkan wajah sombongnya, kita mendapatkannya, ucap Sebastian memberikan dokumen itu pada Jenny. Wow, mengesankan. Terima kasih, Jenny. Ya, dan Anda harus segera menemui ibuku untuk kembali melanjutkan pengobatan. Ah, hari ini aku harus pergi ke pesta diku, maka Anda harus pulang lebih awal. Sebastian mengangguk. Akan aku usahakan. Dan Anda mendapatkan telpon dari nyonya Nana. Seketika Sebastian menghentikan langkahnya, dia akan keluar dari tempat tersebut. Dia membalikan badannya. Jangan bilang kau mengangkatnya. Maaf, aku tidak sengaja menggesarnya, Tuhan. Sip, umpat Sebastian segera menuju mobilnya. Tidak lupa sebelum dia menyalakan mesinnya, dia berkata pada Jenny, kau boleh datang terlampat ke kantor hari ini. Terima kasih, Tuhan. Sebastian segera membelah jalanan kembali. Sesekali menatap jam yang sudah menunjukkan pukul 4 dini hari, Sebastian tidak menghubungi kembali istrinya karena takut dia sudah tidur. Namun, dugaannya salah, Nana menunggunya dengan setia di ruangan tamu di lantai pertama. Sayang, kenapa kau di sini? Tanya Sebastian dengan santai. Jangan menunggu ku, bukankah EP memberitahumu kalau aku keluar untuk bekerja? Bekerja di malam hari? Tidak dini hari? Tanya Nana yang masih menyilangkan tangannya di danah. Matanya menatap tajam sang suami dan hatinya terasa sakit berdenyut. Pikiran Nana terbang kemana-mana mengira kalau Sebastian itu bermain api di belakangnya. Berbeda dengan Sebastian yang bicara santai, dia tidak tahu isi otak istrinya yang berpikiran hal tersebut. Dia hanya bekerja, sebagaimana biasanya? Ya, calon kolega aku sulit ditemukan. Aku juga harus membujuknya ekstral untuk mendapatkan kepercayaannya. Saat Sebastian hendak menyentuh Nana, perempuan tersebut berdiri dan berjalan lebih dulu menuju kamar. Sebastian menghala nafas dan berkumam. Hormon wanita hamil. Mas, sayang kau sudah bangun? Tanya Sebastian mendekat ke arah ranjang kemudian mengusah kepala istrinya penuh dengan kasih sayang. Tidurlah, kau baru memujamkan mata beberapa jam yang lalu. Kenapa tidak membangunkanku saat bersiap? Kau terlalap sangat dalam. Aku tidak ingin mengganggumu. Dan anak kita, ucap Sebastian memberikan ciuman di perut buncit Nana. Aku akan ke kantor. Bukankah kita akan ke rumah ayahmu? Pesta, Mike? Ya, kau bisa pergi? Apa maksudnya aku bisa pergi? Tanya Nana mendudukan dirinya. Matanya tidak lepas dari Sebastian. Kita akan pergi? Ya, Om. Ucapan Sebastian tergagap-gagap. Dia harus kembali menjalani pengobatannya malam ini. Aku tidak bisa pergi. Ada pekerjaan yang tidak bisa aku tinggalkan, sayang. Yang mana kalimat itu dikira Nana sebagai kebohongan semata. Nana berpikir kalau suaminya memiliki sosok yang lain di belakangnya dan itu adalah sekretarisnya. Tidak. Aku maukah ikut? Ayo ke sana. Sayang, aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi aku, H. Jangan mengantarku. Kau juga akan ke sana dan di sana bersamaku. Sebastian menghala nafas dalam. Tidak bisa. Malam aku sudah harus kembali ke sini. Kau tahu perjalanan ke sana membutuhkan waktu hampir 4 jam. Nana menahan air matanya yang mana itu membahas Sebastian sedikit panik. Melihat wanita yang sangat dia cintai meleteskan air mata adalah sesuatu yang terlarang untuk dirinya sendiri. Sayang, ikut. Aku ingin emas ikut. Baiklah, ucap Sebastian pada akhirnya.